selamat menikmati dan kalian dalam keadaan sehat selalu amin Ngadonging film kali ini akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Piece of You Result yang dirilis sekitar tahun 2021 ya Film ini menceritakan tentang kisah seorang pemuda yang mewarisi jurus mematikan yang sangat dicari oleh para pendekar kungfu di dalam dunia persilatan Tak kala pemuda itu telah ditinggalkan oleh ayah dan ibu angkatnya yang dimana ia harus mencari janti dirinya sendiri untuk berlatih kungfu Bagaimana ya kisah perjalanan pemuda itu di dalam dunia persilatan Langsung saja yuk alur cerita filmnya Film pun dimulai Ketua bulu hitam yang diketuai oleh setan darah Ingin memperluas kekuasaan wilayahnya Dan ia beserta kelompoknya membantai beberapa orang Dari lima sekte yang bertentangan dengannya Saat itu datang ketua dari sekte Jinbu yang bernama Huo Changkong Ia datang untuk mencegah ambisi setan darah untuk menguasai beberapa wilayah Saat pertarungan tersebut setan darah mendapatkan luka pukulan Sukma dari Huo Changkong Sebelum Huo Changkong mati ia mewarisi ilmu tenaga dalamnya kepada anaknya yang bernama Liu Jing Saat itu Liu Jing dihempaskan oleh Huo Changkong Agar ia bisa diselamatkan dari kejaran setan darah Akhirnya Huo Changkong harus mati di tangan setan darah ketua bulu hitam Sin pun berlanjut 14 tahun telah berlalu Di sebuah restoran Cina terlihat seorang pemuda yang sedang menyantap mie Namun pemuda itu bisa menghabiskan mie dalam waktu yang singkat Di tempat yang sama terjadilah pertemuan antara mereka Antara sekte kepala naga dan perwakilan dari sekte bulu hitam Di dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan yang terjadi di antara mereka Dan hanya perselisihan yang terjadi Maka di antara mereka terjadilah pertarungan Ketika anggota dari sekte kepala naga terlempar ke patung batu raksasa Patung batu itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan Dan hampir menimpa dua orang gadis Beruntung pria ini pun langsung menahan patung-patung tersebut Hingga kedua gadis ini pun berhasil diselamatkan oleh pemuda ini Saat itu Kelompok dari sekte bulu hitam mencurigai bahwa pemuda tersebut Adalah anak dari Huo Changkong Yang mewarisi ilmu pukulan suku Akhirnya Liu Jing bisa mengalahkan mereka semua Ternyata pertarungan itu disaksikan oleh murid kelompok Kuo Jiya Mereka berdua bernama Shosai dan Nonah Womin Mengetahui mereka berasal dari perguruan tinju Huo Jiya Liu Jing pun ingin bergabung bersamanya Dan Nonah Womin pun mengajak Liu Jing untuk ikut bersamanya Terlihat di markas kelompok bulu hitam Ketua setan darah yang mengalami luka selama 14 tahun Akibat pukulan sukma dari Huo Changkong Yu Minggu tangan kanannya setan darah hanya bisa meringankan efek dari pukulan sukma tersebut Dan ia tidak bisa mengobati luka itu Setan darah hanya bisa sembuh apabila Ia menyerap tenaga dalam anak Huo Changkong yang berhasil selamat Setan darah pun memutuskan untuk mencari anak Huo Changkong Karena sebelum ia mati Huo Changkong menurunkan semua ilmunya pada anak Xin pun berpindah Liu Jing pun telah sampai di perguruan tinju Huo Jiya Di sana ia melihat seorang pria yang tengah menyapu Dan ia menanyakan pemimpin perguruan tinju Huo Jiya Ketika itu tukang sapu mengatakan maksud dan tujuan Liu Jing Datang ke perguruan tinju Huo Jiya Dengan nada menyombongkan diri Liu Jing pun mengatakan Kalau dirinya orang yang tak pernah terkalahkan Dan ia ingin menjadi murid Huo Jiya Yang terkenal akan bela dirinya Karena disepelekan Akhirnya Liu Jing pun menyerang orang tersebut Liu Jing pun bisa dikalahkan Dan ia diusir dari tempat tersebut Ternyata orang tersebut Master Ho Salah satu master dari perguruan Huo Jiya Sedangkan di tempat Sekte Bulu Hitam Anggotanya melaporkan kepada setan darah Kalau anak buahnya telah dikalahkan oleh seorang pemuda Saat itu Yu Minggu tidak yakin Kalau mereka dikalahkan oleh satu pemuda Namun saat ia melihat luka yang ada di wajah anak buahnya itu Ia melihat luka itu efek dari pukulan Sukma Yu Minggu pun memutuskan dua anak buahnya Si Botak dan si Ninja Untuk mencari keberadaan pemuda tersebut Dengan tujuan menangkap dan menyerap kekuatannya Untuk menyembuhkan luka ketua setan darah Pencarian pemuda itu dilakukan oleh si Botak dan si Ninja Ia membunuh para pengikut dari Sekte Kepala Naga Gunang mencari keberadaan pemuda itu Beberapa hari berlalu Li Hu Jing pun menghampiri perguruan Huo Jiya Namun Master Ho mengusirnya Karena ia tidak ingin mempunyai murid yang angkud dan sombong Saat itu ia meminta belas kasih kepada Master Ho Untuk bisa menerimanya menjadi murid di perguruan Huo Jiya Dengan alasan kalau dirinya anak yatim Ia pun menceritakan kalau ayahnya telah mati Begitu juga dengan ibu angkatnya Telah dibunuh oleh para penjahat Namun di saat itu Li Hu Jing kecil bisa membatai para penjahat tersebut Di saat itulah ia ingin menjadi kuat Agar ia bisa melindungi orang yang ia sayangi Master Ho pun mengajak Li Hu Jing Untuk masuk ke dalam rumahnya Untuk melihat aktivitas di perguruan Huo Jiya Li Hu Jing pun melihat para master yang sedang berlatih kungfu Saat itu Li Hu Jing dibawa ke balai perguruan Huo Jiya Dimana tempat itu untuk mengetahui sebatas mana ilmu kungfu Yang dimiliki dari calon murid Huo Jiya Li Hu Jing pun bisa berhasil melewati beberapa tahap rintangan Namun ketika ia berhadapan langsung dengan murid Huo Jiya yang menyamar Li Hu Jing pun teringat Akan masa lalunya saat ibu angkatnya terbunuh Dan ia akan membunuh semua orang yang berada di tempat itu Melihat Li Hu Jing akan mengeluarkan jurus pukulan Sukma Sang master Ho pun bisa menghentikannya Dan ia mengusir Li Hu Jing dari tempat tersebut Karena master Ho merasa rasa dendam di dirinya Li Hu Jing Akan masa lalunya Karena Li Hu Jing telah melanggar peraturan perguruan Huo Jiya Yang dimana di dalam perguruan harus bisa mengalahkan rasa dendam Dan dilarang melukai orang yang tak bersalah Saat Li Hu Jing berada di keramaian kota Dan ia mengambil sapu tangan pemberian nona Haumin Yang terjatuh Ketika itu kota pun menjadi sepi dan tidak ada orang penghuni Yu Minggu yang berada di tempat itu Telah mengambilnya Melihat itu Li Hu Jing pun langsung menyerangnya Kemudian Yu Minggu memujuk Li Hu Jing untuk bergabung dengan kelompoknya Dan ia akan diajarkan kungfu di kelompoknya Dengan pujuk rayu Yu Minggu Ia pun berhasil membawa Li Hu Jing ke perangkapnya Ketika Li Hu Jing berada di markas sekte bulu hitam Di sana ia telah ditunggu oleh setan darah Melihat kehadiran Li Hu Jing di tempat itu Setan darah pun langsung menyerangnya Setan darah berhasil menyerap beberapa energi dari Li Hu Jing Namun Li Hu Jing berhasil melarikan diri dalam keadaan lemas Lalu Li Hu Jing tak sadarkan diri Namun ia ditolong oleh Nona Haumin Dan dibawa ke perguruan Huo Jia untuk mendapatkan perawatan Setan darah yang mengetahui sapu tangan Li Hu Jing yang terjatuh Dan di sana tertulis nama perguruan Huo Jia Maka ia menyuruh si botak dan si ninja untuk pergi ke Huo Jia dan membawa Li Hu Jing padanya Kemudian kedua Al Gojo setan darah mendatangi perguruan Huo Jia Di sana ia terlibat pertarungan dengan dua orang murid Huo Jia Saat itu Li Hu Jing ikut membantu melawan dua Al Gojo tersebut Mereka bertiga kewalahan menghadapi Al Gojo setan darah Untung dengan tepat waktu Master Ho bisa menolongnya Saat itu Master Ho meminta Li Hu Jing untuk memperhatikan setiap gerakan kungfunya Saat itu Master Ho mempunyai pirasat Kalau setan darah akan datang ke tempat ini Dan ia menyuruh ketiga Master Huo Jia untuk bersiap menghadapi setan darah Benar saja tak butuh waktu lama setan darah pun hadir di tempat itu Dan ia meminta kepada muridnya untuk pergi secepatnya dari tempatnya Master Huo dan ketiga Master siap menghadapi setan darah dan pertarungan pun dimulai Setan darah dibuat tak berdaya melawan keempat Master Huo Jia Namun tiba-tiba setan darah bangkit Dan para Master pun dibuat kewalahan melawannya Tiba-tiba Li Huo Jing menyerang setan darah Tetapi ia bisa keok dibuatnya Saat setan darah akan menyerap energi Li Huo Jing Dua murid Huo Jia berhasil melepaskan Li Huo Jing dari jeratan setan darah Melihat keadaan yang tidak kondusif Sang Master Huo pun mencoba melindungi mereka semua Dengan membuat tameng perlindungan Agar para Master dan muridnya yang lain bisa melarikan diri Master Huo pun harus mati di tangan setan darah Di tempat yang berbeda Para Master mencoba menyembuhkan Li Huo Jing dari luka akibat pukulan setan darah Para Master yang melihat keadaan Li Huo Jing Mereka pun berambisi Kalau Li Huo Jing tidak bisa ditolong lagi Dengan tenaga dalam Aoki Jingwu Yang terdapat di tubuh Li Huo Jing Ia pun bisa bangkit kembali dalam keadaan sehat waafiat Kebangkitan Li Huo Jing pun tak disangka oleh setan darah Li Huo Jing pun bersiap menghadapi setan darah Li Huo Jing berubah menjadi seorang pemuda yang tangan Li Huo Jing juga berhasil menghapal gerakan Master Huo Jia Dan ia menggunakan jurusan Master untuk menghadapi setan darah Di akhir pertarungannya Li Huo Jing pun mengeluarkan pukulan andalannya Pukulan penghancur Sukma dan setan darah pun mati di tangan Li Huo Jing Kematian setan darah pun membuat warga hidup dengan damai Atas kekalahan setan darah Film pun berakhir Wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya